Pemuda yang melawan petugas dan mengaku keluarga Jenderal Polri saat terjaring razia protokol kesehatan di kawasan Ciputat, Tangrang Selatan, Tangsel, ditetapkan sebagai tersangka. Pemuda berinisial RMBF 21 itu terbukti melanggar protokol kesehatan, yakni tidak menggunakan masker pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Diduga melanggar protokol kesehatan dan diingatkan oleh petugas, namun yang bersangkutan melakukan penyanggahan atau perlawanan kepada petugas, ujarka Polres Tangsel AKBP Iman Imanuddin dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Rabu, tanggal 7 Juli 2021. Menurut Iman, tersangka ditangkap pada Rabu siang, dan kini sudah dalam proses penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Tangsel. RMBF dijerat Undang-Undang UU No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, UU No. 6 Tahun 2016 tentang kekarantinaan, dan Pasal 216 Ayat 1 KUHP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!